Hasil sementara, babak 16 besar, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Kamis, 14 November. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 21.14 dan 21.15 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Denmark, Mia Blitzfeldt. Rekor pertemuan, 4-1, untuk keunggulan Gregoria. Di babak 16 besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari wakil Korea, Kim Hye Jong, Kong Hye Yong, dengan skor 30.29, 19.21, dan 17.21 dalam durasi 1 jam 28 menit. Di babak 16 besar Ganda Campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tiasmentari, harus kalah dari wakil Malaysia, Hupang Ron, Cheng Suyin, dengan skor 21.18, 22.24, dan 10.21 dalam durasi 1 jam. Di pertandingan lainnya, Ganda Campuran Indonesia, Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan Ganda Campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Pertandingan Rehan Lisa, merupakan partai ketiga di lapangan tiga, dan head-to-head kedua Ganda Campuran, satu-satu. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan Ganda Putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Pertandingan Sabar Reza, merupakan partai ketujuh di lapangan satu, dan rekor pertemuan, kosong-kosong. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti. Pertandingan Fajar Rian, merupakan partai kedelapan di lapangan tiga, dan rekor pertemuan, tiga-kosong, untuk keunggulan Fajar Rian. Jonathan Christie, akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Pertandingan Jonathan, merupakan partai ke-sepuluh, dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, lima-satu, untuk keunggulan Jonathan. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Pertandingan Leo Bagas, merupakan partai ke-sepuluh, dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, dua-kosong, untuk keunggulan Leo Bagas. Muhammad Syohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Liu Kuangheng, Yang Pohan. Pertandingan Fikri Bagas, merupakan partai ke-sepuluh, dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, kosong-kosong.